musik maduro cabai kolumbus juos buahnya panjang-panjang dan pasar suka semuanya oke kecamatan puger merupakan salah satu sentra budidaya cabai merah besar terbesar kedua setelah sumber jambe di Kabupaten Jember, Jawa Timur tanaman cabai dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi mulai dari pekarangan, lahan kering, maupun lahan sawah pada umumnya, tanaman cabai bisa tumbuh optimal pada kondisi tanah dengan derajat keasaman atau pH netral tambahkan kapur pertanian atau dolomit 4 sampai 5 ton per hektare jika pH-nya rendah keunggulan tanam cabai dengan sistem POT adalah menyingkat waktu budidaya karena tidak perlu melakukan pengolahan tanah menghemat tongkos tenaga kerja menghindari kerusakan tanah serta mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas karena proses pengolahan untuk mencegah serangan hama dan penyakit sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan, dosis semprot serta konsentrasi sesuai dengan yang tertera pada label kemasan pesticida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama Imam Shafi'i dari Desa Amlokorjo, Kerajaan Barat Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur saya itu menanam cabai kolumbus luasan seprapat istilahnya itu tanaman sekitar 5.000 batang itu kalau cari sekitar 1 kilo lebih itu gampang istilahnya itu enak ya jadi sekitar 5.000 itu bisa dapat sekitar 7 ton buahnya itu panjang, stabil, lentur, dan bagus jadi untuk cabai kolumbus itu kalau untuk pasaran itu saya kira untuk petani oke lah masuk istilahnya itu TOT, tanpa olah tanah dengan tanpa mulsa, dengan tanpa bulutan, tanpa traktor setelah panen langsung tancap, langsung ditanami dengan perawatan TOT itu kita bisa meminit biaya biaya itu bisa rendah, saya kira itu sama lah dengan mulsaan itu pokoknya kalau kolumbus itu dengan segala macam cuaca apa itu bagus sekali dengan hasilnya cukup alhamdulillah untuk cabai kolumbus itu ya buahnya itu lentur, panjang untuk pedagang itu sangat suka sekali sebab ini tidak mudah patah ya istilahnya ya jadi untuk dimasukkan ke dalam karung itu enggak patah, lentur dia untuk penyimpanan ya, untuk kirim jarak jauh itu dianya itu gimana ya awet istilahnya itu, enggak mudah busuk ke apa kering, lentur, tapi dianya itu gimana ya bobot gitu loh istilahnya jadi masuk untuk petani itu sini ini buahnya yang nanam kolumbus itu masalahnya apa, bagus buahnya itu besar-besar dan hasilnya memuaskan untuk hasil budidaya cabai yang bagus diperlukan pengumpukan yang berimbang kecukupan pengairan serta pengendalian hama dan penyakit jenis hama yang biasa menyerang tanaman cabai adalah trips, ulat, grayak, tungau, kutu daun dan lalap buah sedangkan penyakit utamanya adalah virus kuning, antraknosa, bercak daun, busuk buah, dan layu fusarium demi cabai besar hibrida F1 kolumbus toleran virus dan layu, buah lebat, dan stabil ukurannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati